Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Susana Pati, Kepala Sekolah SDIT Jabalur Komunitas Belajar SDIT Jabalur Salah satu implementasi kurikulum merdeka adalah komunitas belajar atau kombel Gerakan komunitas praktisi berbagi praktik baik diskusi masalah pembelajaran berkembang bersama Di dalam instansi atau sekolah, pasti terdapat masalah yang dihadapi oleh guru atau peserta didik Di sekolah kami, terdapat masalah yang ada di kelas bawah Peserta didik ada yang belum lancar calistung Sehingga guru mencari solusi bersama dengan komunitas belajar Oke, sekarang saya tunjuk satu-satu Kau dua Batak Oke, pingat Gila 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 Astaga Astaga Ya Allah Aduh Terimakasih Tentu 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 Apa gini, besok kita dibahas aja di Pumbel ya. Siapa tau di Pumbel nanti ada guru lain yang bisa kasih solusi ya. Sekarang setuju-setuju us. Terima kasih telah menonton. Sama us, di kelas 1C juga banyak. Bahkan ada yang gak kenal guru sama sekali us. Kalau di mapa lain gimana gak us? Sama us, kebetulan saya di kelas 1 itu majar PAI. Nah untuk materi PAI kelas 1 itu tentang guru hija'iyah, haroka, dan surat al-fatihah. Itu sama, susah juga. Karena untuk penulisan guru hija'iyah sendiri akan ada kepentuan dan perhatiannya. Al-huluk alif itu di atas garis. Bulut sop-sop itu di tengah garis. Kemudian wawut di bawah garis seperti itu. Jadi mereka pada kesusahan juga. Saya harus keliling. Ustazah ini gimana? Saya kesini. Ustazah ini gimana-gimana? Jadi keliling. Ustazah kemana-gimana? Seperti itu. Jadi ya sama aja sih. Kita merasakan keuruhan yang sama seperti itu. Kalau untuk mapel PCUK gimana, Tad? Iya, untuk mapel PCUK itu anak-anak sulit banget diatur. Suruh baris-baris aja. Lama banget. Ada anak yang lari-lari sendiri. Ada yang perempuan ngobrol-ngobrol sendiri. Diteriakin tuh gak dihubris. Disempirin cuman diliatin. Wah susah banget kelas 1. Kelas 1 A, B, C sama aja. Mungkin jelas lebih tegas dengan kita. Jadi mungkin kalau kita tegas dengan anak-anak akan beranggul-ngobrol seperti itu. Iya, Ustazah. Tapi kalau untuk solusi calistun tadi bagaimana, Ustazah? Oh iya. Kalau untuk calistun gimana kalau kita cari solusinya di wakil kepala sekolah bagian pergulung sama ibu kepala sekolah. Jadi begini Ustazah, di kelas 1 A, 1 B, dan 1 C itu ada permasalahan bahwa sebagian anak-anak dari masing-masing kelas ada yang belum lancar-cari sekolah. Sedangkan di materi kelas 1, Ustazah, itu banyak sekali bahan becahannya. Nah, kami ini guru kelas 1 khawatir kalau anak-anak yang nanggi tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oh, jadi begitu ya Ustazah. Nah, untuk yang perlu bisa cari solusinya sendiri, kelas 1 A, 1 B, maupun 1 C berapa anaknya? Oke, kelas 1 A itu ada 10 siswa, Ustazah. Kelas 1 B ada 11 anak, us. Kalau untuk kelas 1 C ada 13 anak, us. Wah, ternyata lumayan banyak juga ya dari kelas 1 A, 1 B, maupun 1 C. Kira-kira gimana ya Ustazah Susan untuk solusi ujian tulis mereka? Kalau menurut saya, bagaimana kalau dibuat menjadi dua kelompok saja? Jadi kelompok yang pertama itu untuk kelompok yang sudah lancar calistunnya. Kelompok yang kedua untuk yang belum lancar calistunnya. Tujuannya yang sudah lancar calistunnya itu bisa nanti tidak hanya kegiatannya calistun terus, tapi mungkin ada materi tambahannya, pengayaannya, mungkin membaca soal cerita pendek atau apa. Dan kalau yang belum lancar calistun, kita kejar targetnya agar mereka nanti minimal di akhir semester atau di akhir tahun itu mereka sudah lancar untuk calistunnya. Bagaimana menurut Asatet semua? Alhamdulillah. Bagaimana menurut saya? Terima kasih telah menonton!